Halo guys, selamat datang di channel FS Entertainment Di video kali ini kita akan bahas tentang 6 drama Korea terbaru nih Yang berceritakan tentang skandal korupsi yang bikin emosi banget Di drama ini tuh nyeritain korupsi yang bener-bener di luar akal sehat dan sangat besar sekali Apa aja sih dramanya? Tonton video ini sampai akhir Yang pertama adalah drama Korea Vincenzo di tahun 2021 Drama Korea yang memiliki 20 episode dengan lama menayangkan 85 menit ini Memiliki rating yang cukup tinggi di MPD yaitu 8,4 Drama ini tuh menceritakan tentang korupsi atau skandal korupsi yang sangat besar Di kalangan elit pemerintahan di Korea pada waktu itu Sipin Genzo ini merupakan mantan mafia yang berusaha untuk mengungkap skandal korupsi ini Yang kedua adalah drama Korea Amelang Korea di tahun 2021 Drama ini memiliki rating yang cukup tinggi yaitu 7,4 di MPD Drama ini memiliki 16 episode dengan waktu penayangan 74 menit Di drama ini tuh menceritakan tentang korupsi atau skandal korupsi di dalam lingkungan sekolah Mulai dari guru-guru sampai kalangan elit di sekolah tersebut Yang ketiga adalah Game My Life di tahun 2022 Drama ini tuh memiliki rating yang sangat tinggi yaitu 7,7 via IMBD Di drama ini memiliki 16 episode dengan masing-masing penayangan 65 menit Jadi di drama ini tuh menceritakan pemerintah utama ini yang merupakan seorang yang sedang mengungkap kasus korupsi Namun karena kasus korupsi yang diungkap sangat besar akhirnya dia dibunuh saat proses mengungkap kasus tersebut Setelah mati ternyata dia hidup kembali dan kembali ke masa lalu Dan disinilah dia mulai menyusun rencana yang lebih matang agar dia bisa mengungkap korupsi tersebut Yang keempat adalah drama Korea Insider Drama ini merupakan drama yang memiliki rating yang cukup tinggi juga yaitu 7,4 via IMBD Dan memiliki 16 episode Di drama ini tuh menceritakan tentang seorang yang mengungkap korupsi yang ada di kalangan jaksa Jadi tadi udah di merintahan sudah, di sekolah sudah Dan kali ini kita akan melihat skandal korupsi di drama ini tuh di kalangan jaksa guys Bahkan untuk menyelidiki kasus ini dia harus rela di penjara guys Agar mendapatkan bukti-bukti autentik yang akurat tentang korupsi di jaksa ini Yang kelima adalah drama Korea Treasure di tahun 2022 Drama ini tuh memiliki rating 7,4 via IMBD Dan hanya 8 episode saja dengan penayangan 60 menit Namun di drama ini tuh gak kalah mendegangkan dengan drama-drama yang lain Di drama ini menceritakan skandal korupsi di bagian perpajakan atau kantor pajak Jadi dia tuh merupakan seorang yang bekerja di sebuah instasi perpajakan Yang berusaha untuk mengungkap skandal korupsi di instansinya Yang keenam adalah drama Korea Payback Money and Power Drama yang memiliki 12 episode ini hanya tayang 60 menit Setiap episode yang memiliki rating 7,2 Drama ini bukan drama yang ceritakan tentang beberapa orang yang ingin membalaskan dendamnya Namun di drama ini tuh juga ada bumbu-bumbu korupsinya Yaitu tentang investasi dan juga saham Jadi drama ini tuh menceritakan tentang seorang yang ingin membalas dendam guys Dan juga ada bumbu-bumbu korupsinya Yaitu di bagian investasi dan juga pertukaran uang atau saham lah gitu Di drama ini tuh memang kita bisa lihat alurnya tuh lebih ke dalam alur balas dendam lah gitu Atau revenge Itulah 6 drama Korea yang paling terbarunya menceritakan tentang skandal korupsi Mulai dari korupsi di tingkat sekolah, tingkat instansi, pemerintah, dan juga di internasional juga guys Jadi yang mana nih yang kalian udah tonton atau akan tonton yang mana nih Tulis di komentar di bawah Mungkin itu aja untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih